Seorang guru SMK di Yogyakarta menuai sorotan karena foto-fotonya menjadi model busana karya murid-muridnya. Ia adalah guru di SMKN 1 Pandak, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Guru dengan akun etalaindra itu kerap membagikan foto-foto dirinya memeragakan busana melalui TikTok miliknya. Unggahan terbarunya pada Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024, menuai sorotan. Dalam unggahannya itu, guru tersebut terlihat memakai berbagai macam model baju. Beberapa model baju itu mulai dari kemeja, kimono, hingga rok. Motifnya pun beragam, ada yang bermotif batik, bentuk-bentuk geometri, dan lainnya. Terlihat senyuman penuh rasa bangga dari wajah sang guru ketika memakai busana karya murid-muridnya tersebut. Hingga artikel ini ditulis, Minggu, tanggal 26 Mei tahun 2024, unggahan itu telah dilihat sebanyak 488,8 ribu kali. Aksi sang guru menjadi model busana karya murid-muridnya itu pun menuai pujian dari para warganet. Unggahan milik Ed Alaindra pun dibanjiri berbagai komentar positif terhadapnya. Dalam unggahan, unggahan sebelumnya, Ed Alaindra juga bercerita tentang alasan dirinya mau menjadi model busana karya muridnya. Menurutnya, daerah pandak yang terbilang jauh dari kota membuat dirinya mencari cara agar anak-anaknya tidak kehabisan ide dalam berkarya. Ia juga membalas komentar dari warganet yang berharap bisa memakai busana-busana kreatif ketika bekerja sebagai ASN. Sang guru menjelaskan, dirinya memakai busana-busana nyentrik hasil karya murid itu hanya dalam hari-hari tertentu saja. Dalam balasan komentar lainnya, sang guru tidak menampik terkadang dirinya malu untuk berbusana nyentrik di sekolah. Apalagi, yang melihat dirinya bergaya pakaian seperti itu tidak hanya murid jurusan busana. Tak jarang, sang guru mendapatkan olok-olok dari murid jurusan lain dan rekan-rekan sesama guru.